Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Nice to see you again Baiklah pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai How to transform from direct speech into indirect speech or reported speech Jadi bagaimana cara mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris Yuk mari sama-sama kita simak ya Baik yang pertama kita akan bahas mengenai cara merubah kalimat langsung dalam bentuk simple present menjadi kalimat tidak langsung Contohnya seperti ini ya Ini kalimat langsung dalam bentuk simple present Rina said I play badminton Rina berkata saya bermain badminton Kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsung jadi Caranya tetap tuliskan Rina said tetap tidak berubah Kemudian tanda petik tanda koma dihilangkan kita tambahkan kata dead Setelah itu I disini kita sesuaikan I disini adalah Rina ya Sama dengan Rina Jadi kita boleh kita ganti dengan pronounnya yaitu si Kemudian play ini kita ganti dengan bentuk pasnya jadi plate Badminton tetap Jadi kalimat tidak langsungnya menjadi Rina said that she played badminton Jadi seperti ini ya Kalimat tidak langsungnya menjadi seperti ini Rina said that she played badminton Rina berkata bahwa dia bermain badminton Baik yang kedua Kita akan merubah kalimat langsung dalam bentuk present continuous stand Jadi kalimat tidak langsung Contohnya kalimat seperti ini Ini adalah contoh kalimat langsung dalam bentuk present continuous stand Rina said I'm playing badminton Rina berkata saya sedang bermain badminton Jadi kalau mau kita rubah kalimat tidak langsungnya jadi Rina said tetap ya Tanda putik tanda koma yang kita hilangkan Kita tambahkan kata dead I disini kita sesuaikan ya Sama dengan Rina Jadi kita ganti saja dengan pronounnya si M ini tubinya kita ganti dengan tubi bentuk pas ya Yaitu was atau were Karena sini tadi adalah si Jadi kita menggunakan was Playingnya tetap ya Tidak berubah Kata kerja bermainnya tetap ya Tidak berubah Kemudian badmintonnya tetap Jadi Jadi seperti ini Ini kalimat tidak langsungnya Rina said that she was playing badminton Rina berkata bahwa dia Sedang bermain badminton Baik Yang ketiga kita akan merubah Kalimat langsung dalam bentuk simple pas ten ya Menjadi kalimat tidak langsung Contohnya ini Rina said I've played badminton I've played badminton Ada dalam bentuk simple pas ten ya Artinya Rina said Rina berkata Saya bermain badminton Kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsungnya Rina saidnya tetap Tanda petik tanda koma kita hilangkan Kita tambah kata dead I disini kita ganti dengan C Dia perempuan Kemudian ditambah dengan rumusan Yaitu head Yaitu bentuk pas dari heb atau has Kemudian kata kerja Flaid ini kita rubah ke bentuk tiga Kebetulan ini sama ya Flaid Kebetulan sama Kemudian badmintonnya tetap Jadi kalimat tidak langsungnya menjadi seperti ini Rina said that she had played badminton Rina berkata bahwa dia telah bermain badminton Oke Baik yang keempat Kita akan berubah kalimat langsung Dalam bentuk present perfect tense Ya seperti ini Ya Rina said I have played badminton I have played badminton Ini ada dalam bentuk present perfect ya Artinya Rina berkata saya telah bermain badminton Jadi kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsungnya Ya Rina saidnya tetap Kemudian tanda petik tanda komanya kita hilangkan Kita tambah kata dead Jadi Rina said dead I nya ini kita ganti dengan she Ya pronoun Have ini kita ganti dengan head ya Have ini kita ganti dengan head Kita ganti dengan head Bentuk fast nya Kemudian Flaidnya tetap Badmintonnya tetap Jadi Rina said that she had played badminton Rina berkata dia telah bermain badminton Jadi seperti ini Rina said that she had played badminton Rina berkata bahwa dia telah bermain badminton Oke Baik yang kelima kita akan Berubah kalimat langsung dalam bentuk simple future tense seperti ini ya Jadi kalimat tidak langsung ya Tentunya Rina said I will play badminton Rina berkata saya akan bermain badminton I will play badminton ini adalah dalam bentuk simple future tense Jadi kalau mau kita rubah kalimat tidak langsung ya Rina said nya tetap Kemudian tanda petik tanda koma nya kita hilangkan Kita tambahkan kata dead A disini tadi kita ganti dengan C saja Will ini kita ganti dengan bentuk pasnya Yaitu menjadi would Play ini kata kerja bentuk pertama tetap Badminton tetap Jadi kalimat tidak langsungnya menjadi Rina said that she would play badminton Jadinya seperti ini Rina said that she would play badminton Rina berkata dia akan bermain badminton Oke Ya kemudian yang ke-6 Kita akan mengubah kalimat langsung Yang menggunakan modal auxiliary verb ke kalimat tidak langsung Contohnya modal auxiliary verb itu banyak ya Kebetulan disini yang saya contohkan hanya yang menggunakan can Ini kalimatnya Rina said I can play badminton Rina berkata saya bisa bermain badminton Jadi kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsungnya Jadi kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsungnya Rina saidnya tetap Kemudian tanda koma tanda petiknya kita hilangkan Kita tambahkan kata dead I disini kita ganti dengan C saja Cat ini kita rubah ke bentuk pasnya ya Kalau dalam auxiliary verbnya kita rubah ke bentuk pasnya Misalnya ini can jadi kita rubah bentuk pasnya jadi code ya Playnya tetap bentuk pertama Badminton tetap jadi Kalimat tidak langsungnya Rina said that she could play badminton Jadinya seperti ini ya Rina said that she could play badminton Rina berkata bahwa dia dapat bermain badminton Yang ketujuh kita akan merubah kalimat langsung Dalam bentuk comment and prohibition Dalam bentuk perintah dan larangan ya Contohnya seperti ini Rina said to her brother lose the door Rina berkata kepada saudara laki-lakinya Tutup pintu Ini adalah contoh Comment ya perintah Jadi kalau mau kita rubah ke kalimat tidak langsungnya Rina said to her brother Ini tetap Kemudian koma sama dengan petiknya kita hilangkan Kita tambahkan kata to Close the door tetap Jadi Rina said to her brother to close the door Jadinya seperti ini ya Rina said to her brother to close the door Rina berkata kepada saudara laki-lakinya untuk menutup pintu Berikutnya yang ke-8 Kita akan merubah kalimat langsung Dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menggunakan question word Ke kalimat tidak langsung Sebagaimana kita ketahui Question word itu banyak ya Kata tanya itu banyak Contohnya what, where, when Anda bisa lihat di postingan saya yang sebelumnya Di video saya yang sebelumnya ya Mengenai question word itu Disini question word yang saya pakai adalah Where ya Ini contoh kalimatnya misalnya Rina asked her brother Where will you go Ini contoh kalimat Kalimat langsung yang menggunakan Dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya ya Where Jadi Rina asked her brother Where will you go Rina Bertanya kepada saudara laki-lakinya Kemana kamu akan pergi Kalau mau kita ubah ke kalimat tidak langsungnya ya Rina asked her brother tetap tidak berubah Kemudian tanda petik tanda keumahnya kita hilangkan Kemudian diikuti oleh question word ya Yang sebelumnya ya Misalnya ini where Jadi tetap where Jadi Rina asked her brother where Kemudian kalimat tidak langsungnya harus dalam bentuk kalimat pernyataan ya Jadi dia harus dalam bentuk disini dalam bentuk kalimat positif ya Kalau kalimat positif ya harus Ada subjeknya dulu Subjeknya adalah you Jadi where You disini kita sesuaikan dulu siapa you ini You itu adalah her brother-nya ya Jadi kita ganti saja dengan he Where he Kemudian disini setelah subjek diikuti oleh Kalau ada auxiliary disini ada auxiliary ya Jadi willnya tetap ada will Kita ganti menjadi bentuk fastnya Jadi would Jadi Rina asked her brother Where he would Ya Go ini tetap Kata kejam terutama ya Setelah kata would Ini tidak berubah Jadi Rina asked her brother Would where Would he go Rina bertanya kepada Suara laki-lakinya Kepana dia akan pergi Jadi seperti ini jadinya ya Rina asked her brother Where he would go Rina bertanya kepada Suara laki-lakinya Kepana dia akan pergi Silahkan lihat Oke Baik Yang ke-9 Kita akan merubah Kalimat langsung Dalam bentuk Kalimat pertanyaan Yang tidak menggunakan Question word Menjadi kalimat tidak langsung Contohnya seperti ini Rina asked her brother Are you okay Rina bertanya kepada Suara laki-lakinya Apakah kamu baik-baik saja Ini are you okay Ini adalah kalimat Pertanyaan Yang tidak menggunakan Question word Jadi kalau mau kita Rubah ke kalimat Yang langsungnya Jadi Rina asked her brother Ini tetap Tanda koma Tanda petik Kita hilangkan Kemudian kita tambahkan Kata if Ata whether Boleh pilih salah satu Misalnya kita gunakan Kata if saja ya Jadi Rina asked her brother If Setelah itu kita If ini diikuti oleh Subjek pada kalimat ini ya Siapa subjeknya You You disini sama dengan Her brother Her brother ya Kita ganti pronounnya Misalnya jadi He ya If he Setelah i diikuti oleh Model auxiliary verb Ya tuh Ini Sini Ya R ini Harus kita ganti Ke bentuk fastnya ya Bentuk fast dari To be itu Dalam was dan were Berhubung tadi disini Adalah i Maka kita menggunakan was Ya Kemudian disini Optinya tetap Jadi Rina asked her brother If he was Okay Ya Jadi seperti ini Rina asked her brother If he was Okay Rina Bertanya kepada Saudara laki-lakinya Jika Dia baik-baik saja Oke selanjutnya Perhatikanlah Perubahan-perubahan Ya Kata keterangan Kata penunjuk ya Dari Kalimat langsung Menjadi kalimat tidak langsung Ada perubahan-perubahan Ya seperti ini Kata-katanya ya Ini Silahkan dilihat Kalau direct speednya This Maka dalam indirect speednya Menjadi that Ya Kemudian this Menjadi those Now Menjadi that Yesterday Menjadi the day before Tomorrow Menjadi the next Or The next day Or the following day Three months ago Misalnya berubah menjadi Three months before Here Menjadi there Ya Silahkan Simak Ya oke Ya disini Bisa kita lihat ya Contoh kalimat langsung Yang Ada Keterangan waktunya Misalnya Rina said I'm playing Badminton now Now Ini adalah keterangan waktu Rina berkata Saya sedang bermain Badminton sekarang Jadi kalau mau kita Rubah kalimat Tidak langsung Ya Otomatis Ini Seperti kata table Tadi ya Dia juga harus berubah Disini Berubah menjadi Den Sehingga Menjadi seperti ini Ya Rina said Dead She Was Playing Badminton Dead Ya Berubah Oke Demikianlah Sebenarnya masih banyak Transistensis yang lain ya Bentuk-bentuk kalimat yang lain Tetapi yang saya contohkan Hanyalah Yang sering dipakai Dan sering kita temukan saja Oke Demikianlah Semoga berguna Dan bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Selamat datang Selamat datang や Terima kasih Bermak